Halo, ini adalah ulasan ringkas terkait R-Markdown Notebook, salah satu topik yang saya sajikan di webinar terkait Finding Publications and Managing References bersama dengan Joseph Lofstrand dari London. Dan webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Katolik Indonesia, Majaya. R-Markdown Notebook adalah suatu piranti komputasional yang ada di R, khususnya R-Studio, yang memungkinkan kita untuk menggabungkan teks biasa, lainnya kita menulis makalah, kemudian menggabungkan juga R-Code, kode pemrograman R yang kita gunakan untuk analisis kuantitatif ataupun visualisasi data di dalam dokumen yang kita kerjakan, dan juga menggabungkan luaran dari kode pemrograman R tersebut. Jadi ada tiga komponen penting menjadi satu di dalam R-Markdown Notebook yang kemudian nantinya bisa kita share bersama dengan data makalah yang kita tulis kepada orang lain sehingga mereka bisa menghasilkan kembali apa yang kita hasilkan di makalah kita, reproducible documents. Mari kita lihat sekiranya tampilan R-Markdown Notebook di R. Ini adalah R-Markdown Notebook dari salah satu makalah yang pernah saya tulis sebelumnya, menggunakan R-Markdown Notebook. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalam R-Markdown Notebook ini bisa ada teks biasa, narasi teks ya, kemudian bisa menggabungkan kode pemrograman R, jadi area yang berwarna abu-abu ini adalah disebut dengan kode chang, area kode pemrograman R, di mana kita menulis kodenya, kemudian di bawah kode chang ini adalah luaran, hasil yang muncul dari menjalankan kode ini di R, dan teks yang lain. Jadi R-Markdown Notebook ini juga kita bisa gunakan untuk menambahkan kode di dalam teksnya. Jadi yang ada saya highlight di sini adalah kode yang embedded, yang diikutkan di dalam teksnya, sehingga nanti luarannya dia akan menghasilkan, bukan kode yang tampil, tapi malah hasil dari komputasi kode yang ada di dalam teks ini. Jadi idenya adalah kita bisa menghasilkan kembali apapun yang kita kerjakan di dalam dokumen itu, yang kita laporkan ke dalam makalah. Untuk itu bisa terjadi, tentunya kita perlu membagikan semua file di dalam projek yang terkait dengan makalah kita. Jadi ini adalah struktur projek untuk salah satu makalah yang saya contohkan di sini. Ini adalah foldernya, dan di dalam folder ini ada berbagai macam dokumen atau file, seperti R-Proach file, file untuk membuka satu sesi RStudio, seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah RStudio, dan dengan menggunakan R-Proach ini, semua file dan data yang terkait dengan projek makalah yang saya kerjakan, bisa terhubung dengan baik. Jadi kita harus membagikan folder ini untuk orang lain, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang kita kerjakan di makalah tersebut. Dan tentunya kita membagikannya secara tepat, sehingga kita bisa mendapatkan kredit jika memang akhirnya ada yang menggunakan nantinya. Misalnya kita bisa bagikan di Fixer, salah satu repository untuk membagikan data, ataupun beragam dokumen secara open access, dan mendapatkan DOI, Digital Object Identifier, yang bisa digunakan oleh orang lain untuk mengutip apapun yang kita bagi di Fixer. Oke, jadi mari kita lihat sedikit demo terkait R-Mark dan Notebook. Saya akan merun, menjalankan semua code yang ada di dalam R-Mark dan Notebook ini, sehingga kita bisa preview dalam format HTML. Restart R and run all chunks. R akan mengeksekusi kembali code di dalamnya. Sudah selesai. Dan kita bisa di sini, misalnya preview notebook dalam format HTML. preview notebook. Ya, ini dia notebooknya. Kita bisa buat dokumen secara umum di sini, di R-Markdown. Dan kita juga bisa lihat misalnya di sini hasilnya pembasan. Ada tabel dan di balik tabel ini adalah code R yang menghasilkan tabel ini. Jadi, code di R itu bisa kita sembunyikan, bisa kita hide di luaran dokumennya nanti, ataupun bisa kita tunjukkan seperti ini misalnya. Oke, dan di video selanjutnya yang terkait juga dengan topik webinar tersebut adalah bagaimana kita bisa memasukkan sitiran yang bisa di dalam R-Markdown, sehingga nanti kita bisa juga membuat seperti ini, sitiran. Sehingga kita nantinya bisa membuat daftar pustaka di akhir. Ya, jadi R-Markdown notebook ini bisa di ekspor ke berbagai macam format. Tadi adalah format notebook. Kita juga bisa meng-expor ke format Word document. Ya, saya akan ekspor ke Word document 2 yang merupakan bagian dari R-Package yang lain, code tambahan yang saya install di R, sehingga saya bisa melakukan cross-referencing seperti ini pada tabel sekian. Word bawaan atau need to Word bawaan dari R sudah belum memungkinkan itu, jadi kita perlu menginstall package yang lain. Baik, saya akan contohkan. Need to Word document 2, jadi R-Markdown akan memproses R-Markdown notebook sehingga dikeluarkan menjadi atau dihasilkan ke dalam bentuk Word document. Ya, ini dia versi Word dari R-Markdown notebook, dokumen yang kita kerjakan di R. Dan ya, seperti makalah biasa ya. Dan ada tabelnya dengan code kita sembunyikan, tapi ada juga area di mana codenya kita tunjukkan seperti ini. Ya, dan tentunya daftar pustaka. Ya, jadi intinya adalah R-Markdown notebook bisa memberikan kita satu wadah yang memungkinkan kita menulis laporan, mengcompute kode pemrograman kita ya, menjalankan kode pemrograman kita, dan juga memungkinkan luarannya muncul dalam satu wadah. Sehingga kita nantinya bisa bagi ke orang lain. Jadi, sekian ulasan ringkas terkait R-Markdown notebook. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin bisa membangkitkan minat teman-teman untuk belajar R secara umum dan juga R-Markdown notebook khususnya. Baik, terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!